Halo teman-teman semua apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya roh belalamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo dan teman-teman hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat barang oleh-oleh apa yang saya bawain dari Indonesia ke sini. Langsung aja ya teman-teman karena hari ini kebetulan saya gak punya waktu banyak kenapa saya bongkar hari ini karena sore ini nanti ada beberapa item yang harus saya kirim ke salah satu teman saya disini karena beliau minta oleh-oleh khusus dari Indonesia gitu. Anyway untuk ke pulangan kali ini saya gak terlalu memang saya juga tidak pernah bawa oleh-oleh yang banyak ya teman-teman jadi ini bawa oleh-oleh juga ala kadarnya dan bahkan ini banyak diantara oleh-oleh ini hampir semuanya bukan saya yang beli tapi di apa namanya diberi oleh keluarga dan teman gitu yuk langsung aja teman-teman ini oh ini bukan dari Indonesia ini saya beli di Singapura ini nanti mau saya kasihkan ke mertua saya apa isinya nanti kita lihat nanti ya ini untuk mertua saya dan yang saya beli apa kalau ini saya beli ini teman-teman kacang kulit ini saya beli satu sebenarnya ini gak sengaja untuk beli oleh-oleh waktu itu saya beli ini untuk camilan kemana gitu terus lupa saya makan terus saya masukin ke koper lupa kebawa sampai disini ini ada kacang kulit ini terus ini juga sama ini juga waktu itu beli untuk camilan matile di jalan tapi gak kemakan terus ini juga untuk camilan matile di jalan ini rumput laut gitu ini yang beli bukan saya ini yang beli ini siwi untuk matile sama gak kemakan juga dan saya masukkan ke koper terus lupa gak dimakan selama di Indonesia gitu terus ini saya punya teh tarik ini dibawain oleh teman saya dari Tanjung Pinang Siska Bunda Siska Meturnumun udah bawain ini dari jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke Jogja bawain saya teh tarik ini dari Bunda Siska saya bawa teman-teman terus ini saya beli malam terakhir sebelum saya berangkat ke Singapura jadi ini ada saya beli berapa sambal ya kemarin sebenarnya saya enggak niatan beli sambal ini teman-teman jadi ini itu saya beli karena saya cari teman saya teman saya nitip bumbu sate sama bumbu gado-gado terus waktu saya beli malam-malam di Indogrosir saya ingat banget Indogrosir sudah sebentar lagi mau tutup tinggal 12 menit lagi mau tutup saya masuk saya langsung belanja terus abis ketemu sama sambal sate sama sambal gado-gado itu saya ngelihat ada sambal ulek ini sambal ijo ulek terus eh sambal terasi cepet aja teman-teman kita lihatnya terus sama sambal rawit ini saya belum pernah coba gimana rasanya enggak tahu dan ini yang saya beli untuk teman saya eh sambal pecel pedasnya sedang terus eh sambal sate ayam terus sambal eh pecel pedas dan juga ini sate juga yang ini berapa saya beli untuk dia ya saya lupa dan eh sambal gado-gado ini yang saya beli dan ini dari saya nggak tahu ini dari brand apa saya belum pernah nyoba sih teman-teman cuman karena dia tuh bilang pingin banget eh makan ketulan yang pesen ini bukan orang Indonesia ya jadi orang Spanyol yang kangen dengan masakan Indonesia jadi ini saya beli untuk dia ada sambal sate kemudian sambal pecel sama sambal gado-gado ini untuk untuk dia terus eh oh iya ini ada satu lagi ada sambal pecel yang pedas ini untuk dia terus eh yang saya beli juga adalah ini karena mati dia tuh suka sekali dengan eh jamu apa namanya eh eh sirup herbal dari Indonesia ini saya ini saya beli untuk mati dia juga ini barengan waktu cari sambal ini saya ngeliat ini terus saya beli juga ini teman-teman terus eh ini nacho waktu itu beli entah teman-teman karena kan kalau musim panas tuh disini banyak nyamuk ya teman-teman dan obat nyamuk nyamuk disini tuh tidak secanggih obat nyamuk di Indonesia nyamuknya nggak mempan dikasih obat nyamuk dari sini dan eh akhirnya nacho beli eh persiapan untuk apa namanya untuk summer di montornest terutama karena di montornest itu di gunung itu sekarang banyak banget nyamuk kalau musim panas nggak tahu berapa botol dia beli ya dan waktu saya nemenin nacho untuk beli ini saya ngelihat teh tarik cuman teh tarik yang saya lihat itu kotaan yang isinya cuman empat apa empat apa lima gitu loh teman-teman waktu itu terus saya beli dua kotak kalau nggak salah waktu itu jadi nacho beli coba terlihat satu dua tiga empat beli sembilan ternyata nacho beli apa namanya lotion nyamuknya terus ini kalau nggak salah ini dua tempat deh waktu itu lima lima apa empat empat ya isinya mungkin isinya empat empat kali ya teman-teman apa empat lima ya nggak tahu saya kenapa ini cuma ada sembilan teh tarik teman-teman nih cuman segini teh tariknya tapi kayaknya saya udah beli lagi deh teh tarik coba tarik lihat ya lupa saya ada teh tarik terus eh oh ini oleh-oleh untuk mertua saya belum belum yang untuk mertua nanti kita ini ya nanti kita lihat karena nanti mertua saya lihat apa isinya mertua saya kadang-kadang beliau suka melihat YouTube saya ini kerupu ini juga dibawa dari Tanjung Pinang sama Siska untuk saya terus ini saya beli di Boyolali telur gabus yang dibalut sama gula jawa sepertinya pengennya waktu itu beli dimakan di mobil tapi nggak ada waktu terus eh saya punya nastar nah nastar ini ini yang bukan saya yang bukan saya yang bikin atau saya beli ini dikasih sama Dian teman-teman jadi waktu itu Dian nitip eh keluarganya ada nitip sesuatu untuk Dian gitu terus dalamnya ada nastarnya jadi ini nastarnya ada eh empat waktu itu dua untuk dia dan dua untuk saya ini satunya saya eh gua taruh disini satunya sudah saya makan teman-teman nastar terus eh ini ibu yang beli karena mati dia kan suka banget ini dibelikan ibu eh biskuit kelapa Roma ini apalagi ya Oh ini juga dari ibu kopi AA seperti ini kopi asli Jambi nih teman-teman kopi itu kayak legend banget di Jambi ini ibu kalau ke Jogja biasanya ibu selalu bawa kopi AA ini saya bawa dua waktu itu cuman dua apa tiga ya ibu suruh bawa banyak tapi saya bilang untuk di bulan aja untuk adik saya di Magelang saya cuman bawa dua terus dua apa tiga ya lupa saya terus yang satu saya tinggal di Madrid untuk teman ini saya yang paling suka tuh ini teh ini saya ada beli beberapa terus eh ini obatnya mati saya beli juga karena waktu itu kalau di supermarket kan ada yang kota-kota gini teman-teman terus waktu itu beli di supermarket itu ada supermarket kecil ada yang kotanya udah dibuka gitu saya bilang ada yang kota masih utuh nggak nggak ada katanya dan akhirnya ini semuanya saya ambil teman-teman masukin plastik seperti ini terus eh ini saya beli dimana ya Oh ini saya beli teman-teman ini teh perenja ini saya beli eh dimana saya beli nih ya lupa teman-teman lupa saya beli teh perenja ini tapi saya yang beli eh terus Oh ya ini ada abon ini dari teman saya di Singapura kalau abonnya ini abon ayam ini dari Singapura dari Okie thank you terus ini ada apa namanya kayak basreng ini kesukaan saya bakso goreng biasanya ada brand yang tertentu yang saya suka cuman waktu itu nggak dapet dan cuma tinggal satu-satunya ini jadi ini saya beli saya bawa ke sini terus ini dari siwi nih dari teman saya ini adalah teri Medan tuh sebenarnya terinya Medan sama dia dimasukkan ke dalam kota terus eh saya vakum gini biar lebih ringkas apalagi ya teman-teman nih eh nih teh tongji tongji ini mudah-mudahan nanti ini ya sama tongji temen-temen di endorse karena keluarga saya disitu suka banget minum teh tongji terus eh ini yang berikan siwi juga untuk mati le-rengginan kemudian eh jipang ini jipang sebenarnya ini eh sisanya mati le-sebenarnya seneknya mati le-waktu di Indonesia cuman masih sisa membawa juga apalagi ya udah gitu yang ini cuman air minum ya teman-teman air minum dari pesawat jadi oleh-oleh yang saya bawa dari Indonesia tuh cuman ini mungkin kayak kelihatannya kayak eh nggak beli oleh-oleh sama sekali ya bisa dibilang hampir saya tidak bawa oleh-oleh kenapa pertama karena memang saya tidak terlalu suka kalau traveling atau pepergian tuh bawa oleh-oleh yang pertama yang kedua memang yang kepulangan hari ini eh dibilang tidak ada waktu iya bisa dibilang tidak cukup banyak waktu untuk cari oleh-oleh dan karena ada satu dan lain hal sampai bikin apa eh sampai yang namanya mau cari oleh-oleh aja tuh nggak mood teman-teman so ini yang saya bawa dan bahkan ini kayaknya separuh lebih bukan dari saya tapi dari teman-teman dan juga dari keluarga seingat saya seingat saya ini ada dua cuman saya nggak tahu yang satunya dimana nanti tak cari teman-teman tapi ini ada dua karena eh iya nggak tahu yang satu dimana coba entah lihat ya ya ini hilang satu nggak tahu yang satu dimana nanti tak carinya oh oh iya iya teman-teman ada bentar 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 ya teman-teman ada dua bener saya ingat jadi saya taruh di lemari udah eh ini dari ini dua-duanya yang belikan ibu teman-teman bukan deng bukan ibu yang belikan jadi satu ibu yang belikan ibu tuh belikan dua sebenarnya terus yang satu itu ada pasiennya ibu ke rumah bawa oleh-oleh ada beras ada teh segala macamnya ada yang ini juga terus ibu tuh punya stok Roma ini rumah banyak terus akhirnya waktu itu saya bawa satu saya bawa satu untuk snack Matile di Jalan nggak kemakan juga akhirnya kebawa sampai di sini terus ibu waktu di Jogja pun juga kasih bawain dua cuman yang satu udah dibuka di Jogja dimakan sama Matile jadi tinggal satu ini terus yang ini ini dari teman saya juga di Singapur jadi yang dari Singapur itu ini dari Oki sama abon ini teman-teman gitu ini oleh-olehnya dan juga kenapa saya nggak bawa oleh-oleh banyak karena eh ceritanya kan kemarin yang yang bagasi hilang tiga tuh ya jadi koper kita tiga tiga eh hilang di Singapur itu kan sampai kita pulang kopernya ada di Singapur ya teman-teman jadi eh ada oleh-oleh segala macemnya ada baju segala macemnya tuh utuh di sana jadi koper itu nggak kosong jadi eh pulang ke Spanyol itu kopernya juga masih utuh cuman kalau oleh-olehnya semuanya saya tinggal di Singapur memang cuman kalau kayak barang baju-baju yang tadinya mau saya tinggal di Indonesia akhirnya saya saya bawa lagi ke Spanyol gitu jadi saya nggak punya cukup banyak space dan juga dari Indonesia pun saya cuman bawa luggage kecil-kecil gitu jadi juga eh nggak cukup eh untuk masukin barang-barang gitu dan juga karena eh kalaupun saya beli banyak barang dari Indonesia beli banyak oleh-oleh barang dari Indonesia tuh kadang-kadang nggak kemakan bahkan masih ada sebagian bumbu-bumbu dan sebagian teh kemudian apa lagi ya ikan asin yang saya pulang tahun kemarin tuh sampai sekarang masih ada jadi karena eh meli saya tuh selalu ngeliat eh kalau tahun-tahun kemarin kalau bawa oleh-oleh juga kadang-kadang nggak akan makan oleh-olehnya bahkan masih ada snack yang belum kemakan sampai sekarang so saya berusaha untuk tidak terlalu banyak bawa oleh-oleh karena nanti takutnya mubazir teman-teman udah mubazir kemudian kita juga menghabiskan waktu disana cari oleh-oleh sampai disini nggak dimakan gitu kan sayang so ini teman-teman yang saya bawa dari Indonesia dan sebagian bukan saya yang beli tapi diberi baik oleh ibu ataupun dari keluarga dan juga dari teman di Singapur yang paling penting untuk saya sebenarnya kalau pola Indonesia tuh teh karena saya suka banget sama teh teh melati dan juga teh tari itu yang saya suka banget dari Indonesia teman-teman sepertinya sepertinya tuh saya ada beli satu teh lagi yang 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 Max Tea ini tapi yang yang besar seperti ini loh teman-teman cuman saya nggak tahu saya taruh dimana lupa saya ya sepertinya ada itu satu oke teman-teman jadi ini oleh-oleh saya dari Indonesia apakah saya beli oleh-oleh untuk keluarga di untuk keluarga saya disini atau nggak untuk ke pulangan kali ini saya nggak beli oleh-oleh untuk keluarga kenapa nanti di next video insya Allah saya akan berbagi ke teman-teman kenapa sampai beli oleh beli oleh-oleh untuk keluarga aja nggak nggak sempat gitu jadi ini dia yang saya bawa dari Indonesia makanan dan juga obat-obatan tidak banyak ya teman-teman yang saya bawa dan juga saya kali ini tidak beli oleh-oleh untuk teman untuk keluarga disini kecuali ya ini bukan untuk keluarga untuk teman yang memang pengen banget makan gado-gado dan sate pakai bumbu dari Indonesia itu memang saya beliin tapi kalau yang selebihnya memang saya tidak membeli kenapa nanti mungkin di saya akan cerita ke teman-teman share ke teman-teman di next video so ini jadi teman-teman jangan berekspektasi saya bawa misalnya mangga bawa nangka bawa jengkol bawa peti dan lain sebagainya saya nggak bawa teman-teman jadi cuman ini yang saya bawa nanti gampang kalau misalnya kangen dengan makanan Indonesia kangen dengan suasana Indonesia kangen dengan camela Indonesia kita tinggal kembali pulang ke Indonesia lagi gitu mudah-mudahan rezeki lancar dan bisa segera pulang lagi dan juga waktunya mudah-mudahan pas untuk pulang ke Indonesia so gitu teman-teman maturno sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye